Bisa menjadi penyelesaian, saya akan terima, juga ada sayang di sini. Lalu hasilnya, dan tanggungkan tampaknya masih, dan di Vizcaro! Masih kita tunggu dan akhirnya gol datang juga dari Esteban Vizcaro menjadi Kasko. Dia adalah satu nama penting yang menjadi kreator dan inisiator di skuad Pelita Jawa ketika dia bisa memenuhi gol yang ketiga. Lebah, si Injun. Cukup tenang dan percaya diri anak-anak Makassar. Bagi kita saksikan, kemampuan dari si Injun. Sekarang, kita akan langsung, kita mampu untuk mengancam di Mado Wardah. Kita melihat bahwa Esteban merupakan salah satu pemain yang sangat tinggi, betul. Kakek, kapan-kapan yang memang tadi terkampar, tapi kapan-kapan yang berawatan. Injun. Lompat dengan betul-betul cuciwan, tapi untuk berhasil, kita akan jatuh bola. Wah, buah bola ribon, ya. Maka diputuskan mengenai bola posisi offside, dan memang kak, ataupun bola ribon tadi mengenai kaki salah seorang pemain PSN. Esteban Vizcaro, masih Esteban Vizcaro, di dalam kotak nalti dan closing. Yang dilepaskan akhirnya dihalau oleh Handi Hamzah. Dan kita lihat kembali dari subuk yang sama. Vizcaro adalah nama penting. Mereka alami musim ini, oleh gol dari Iswanto yang memlipiskan defisit. Menggalang menjadi 1-3, sijap kembali atas Arema Malang. Penganggaran dari Yutajak tadi. Kembali waktu 2 menit, dan kembali eksekusi jarak jauh dari Semen Vizcaro. Jauh dari sasaran. Akan Aras, Esteban Vizcaro mencoba untuk berkulit dari ada yang ada 3 pemain sekali ini. Kembali sulitan untuk bisa mengembangkan permainan seorang diri ya, siapkan ke sekarang. Kita melihat memang pemain yang satu ini diberikan. Juga yang cukup berat ya. Ini dia harus disimusikan bola kepada Markawi dan juga. Heru Nerli. Ya, kita tahu Heru Nerli. Yang baru bergabung di Torakodo bersama squad PSM Makassar. Yang sudah dikenal. Memelalui Jawa Uyana, di tanggalan kotak penalti. Yang hilang, yang sebuah sentuhan pertama yang kurang begitu baik dari Sikara tadi. Jadi kita melihat di satu sudut, satu pemain PSM berkabar di lapang. Terima kasih telah menonton!